Dua nelayan dengar demtuman di sekitar titik hilangnya air Asia Kepala Basarnas Mars di ATNI Bambang Sulistio mendapat informasi adanya dua nelayan yang mengaku melihat dan mendengar demtuman di sekitar lokasi hilangnya air Asia KZ8501 Basarnas langsung menindaklanjuti informasi itu pada pencarian hari ketiga ini Pada malam hari ada informasi dari dua nelayan, ada yang hanya melihat tapi tidak mendengar demtuman Satunya melihat dan mendengar demtuman, ungkap Bambang di kantor Basarnas Pusat, Kemayoran, Jakarta, selasa 30 Desember 2014 Saya terima informasi ini dan pagi ini kita lakukan di luar dari perencanaan tracking terhadap searching area itu Termasuk kita fokus juga untuk mencari informasi dari dua nelayan itu Imbuh dia Pada pencarian air Asia rute Surabaya-Singapura di hari ketiga Jelas Bambang, Basarnas akan kembali menelusuri jalur laut dan udara ke titik yang diduga lokasi hilangnya pesawat berpenumpang 155 orang itu Kita juga akan membawa dua nelayan yang memberikan informasi kepada kita oleh tim untuk menelusuri seperti apa penglihatan mereka, pendengaran mereka, untuk memastikan apakah betul di daerah ini lokasi yang kita harapkan dapat kita temukan Beber Bambang, pesawat air Asia rute Surabaya-Singapura dipastikan hilang kontak sekitar pukul 6 lewat 17 menit WIB Pesawat dengan nomor penerbangan KZ 8501 itu berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, pukul 5 lewat 20 menit WIB dan seharusnya tiba di Bandara Changi, Singapura, pukul 08.30 waktu setempat Dua nelayan dengan